Pahitnya menjadi istri Rizky DA, doa Nadia Mustika bikin gemetar. Istri Rizky DA, Nadia Mustika Rahayu berucap doa dan curhatan di laman Instagram pribadinya. Dia menulis dan menjadi sorotan fans serta netizen. Di ketahui, rumah tangga Nadia Mustika Rahayu dan Rizky DA tengah diguncang kabar tak sedap. Nadia Mustika sabar meratapi masa depannya bersama Rizky DA. Baru-baru ini, sikap Rizky DA Akademi atau Rizky DA disorot perihal bayi yang dikandung Nadia Mustika Rahayu. Isu itu menyeruak lantaran doa dan omongan netizen di laman Instagram Nadia. Rumah tangga Rizky DA dan Nadia Mustika Rahayu sendiri belum menunjukkan tanda-tanda menuju terhukunan. Mereka masih pisah ranjang kabarnya. Benang rasa yang berkelindan dalam hidup manusia adalah kehendaknya. Sedih, perih, luka, prahara adalah tanda cintanya. Suka, senang, gembira bahagia adalah tanda cintanya juga, sebut Nadia. Semua gradasi rasa yang berpendar dalam hati manusia adalah tanda betapa maha sempurnanya dia, kata Nadia. Dalam hati hambanya, dia menenun cinta, mengurai rindu, menggulirkan kecewa, melekatkan derita. Semua akan terasa baik selagi ingat, Tuhanlah yang membolak-balikan hati ini, tulis Nadia lagi. Saat diri tak mampu memikul beratnya ujian akan salah satu rasa itu, maka berserahlah. Mintalah kepadanya untuk menetralkan lagi hati yang telah disusupi derai rasa yang berlebihan. Terutama, rasa cinta yang melebihi cinta kepadanya, karena itulah sumber derita yang sesungguhnya, sambung Nadia. Sebelum menikah dengan Rizky D.A., Nadia Mustika cumalah orang biasa yang tadi sorot halayak. Kini, apa yang ia lakukan kerap kali tuai komentar. Bahkan kehidupan lama Nadia juga tak jarang jadi konsumsi publik, termasuk kedekatan Nadia dengan pria sebelum Rizky. Halayak merasa kecewa, lantaran Nadia ketahuan berpacaran sebelum akhirnya ta'aruf dengan mantan kekasih Lesti Kejora. Asumsi terkait Rizky menikumpun mewarnai pemberitaan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!